Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wa syukurillah Wa la hawla wa la quwata illa billahi la'anil auzim Puji syukur kita penjajan kehadirat Allah SWT Diberikan atal itu Karena kami juga sudah berubah untuk penyelukung Sudah persyaratan sudah lengkap Semuanya sudah ada Yang kedua Untuk pihak-pihak yang disini Mempersoalkan permasalahan Pantiasuhan kami mohon Kena hati, kena hati Jadi saya juga Ini di depan ada Apa namanya Sulat Ijin Bupati Kepala Daerah Tahun 98 ya Mengenai Pinjam hati Pakai kanah wakaf Ini waktu itu masih Pak Haji Ahmad Gamli Sebagai Bupati Masih Ya Keuntukannya adalah Untuk hubungan Saya kira pemerintah daerah Harus memikirkan Yayasan ini Kira-kira kita pindahkan kemana Saya kira mungkin Yayasan mau Sepanjang Legalitas Tanah yang akan Dibatalkan pemerintah daerah Intinya Untuk-untuk bisa Digunakan secara Sehingga itu Pak Intinya Untuk ke lapangan Kami ikut Sertakan Pemerintah yang menurus Kurat Dan alhamdulillah Tahun ini sudah Dibatalkan untuk Perluasannya Dan perluasannya itu pun Belum masih Ini pak Ini belum masih Ini adalah kondok Pantok Pantri Yang ada di Wilayah Tanah Nurgot Yang kebetulan Ada di RD Dan RD 3 Ini tepatnya Di depan Kantor DPRD Ini Kabupaten Pasir Dan Menurut kronologisnya Itu adalah bagian Dari tanah wakaf Kuburan Muslimin Ya Dari Kilometer Kilometer Dari Dalur 2 Di sebelah sana Jadi Intinya adalah Bahwa Pondok Pesantre Yang ada Pondok Pantri Ini Kemarin ketika Meminta Perpanjangan izin Terhadap Status Apa namanya Pinjam Pakainya Ini tidak Diberikan izin Kembali oleh Pihak Badan Wakaf Ya memang Sesuai dengan Apa namanya Peruntukannya Wakaf itu Diperuntukkan Untuk Kuburan Ya Nah Jadi Pada saat Pengajuan izin Ini yang terdiberikan Ini membuat Perisahan Dari pihak Panti Jangan-jangan Mereka juga Akan digusur Oleh pihak Pemerintah daerah Karena sebagaimana Kita ketahui Bahwa Kuburan Muslimin Kuburan yang ada Di Apa Di jalur 2 Itu sudah memang Sudah waktunya Untuk Diperbesar Karena ini Sudah banyak juga Tumbang tini Dan seterusnya Mengenai Apa namanya Kuburan yang ada Di sana Jadi kita memberikan Solusi Bahwa Nanti Pemerintah daerah Kita minta Untuk Supaya Memberikan Solusi Kita menginginkan Pemerintah daerah Menjadikan jalan keluar Terhadap Permasalahan itu Kita berharap Sebelum ada Jalan keluar Kita tetap Mempersilahkan Dari Pondok Panti Untuk tetap Berada di Lokasi itu Dan mudah-mudahan Nanti Pemerintah daerah Ini Bersama dengan Pihak yang terkait Terutama dari Pemberi wakaf Para ahli warisnya Untuk bisa mengizinkan Pondok itu Tetap ada di sana Kalaupun misalnya Tidak Maka kita menginginkan Itu Pemerintah daerah Menjadikan lokasi Untuk Apa namanya Pondok Al-Mutah Mutahdin Karena ini bagaimanapun juga Keberadaan mereka ini Memang dibutuhkan Ya Oleh sebagian Waga masyarakat kita Yang kurang beruntung Nah ini Kita berharap Bahwa Ada jalan keluar Secepatnya Agar supaya Permasalahan ini Tidak menjadi Terjadi Pemindahan Artinya Mana pak yang Lebih efisien Apakah memindahkan Pantai Aswan Atau memindahkan Kepasih Makam Saya pikir semuanya Sama saja Resikonya Artinya Kalau kita memindahkan Pondok Panti Ini tentu saja Di situ kan sudah ada Aset-aset yang sudah ada Di sana ya Semacam asrama Musola Dan seterusnya Ya tentu pemerintah daerah Harus juga Bertanggung jawab Atau memikirkan Masalah ini Karena Ketika memindahkan itu Tidak mungkin Ke tanah yang kosong Saja Ya Ini sudah Belasan tahun Menjadi aset Dari parti Kita harapkan Ketika itu Dipindah Ini tentu ada Konsekuensi Yang mengikuti Dari hal itu Nah kalau misalnya Makam Ini Kebetulan Makam di Kabupaten Di tadi Kota Tanah Kronkot Ini ada beberapa Jadi juga disampaikan Karena Anggota Dewan Misalnya di Jone Yang tanahnya Notabene Lebih luas Itu bisa dipergunakan Dan seterusnya Saya pikir Hal-hal Tersebut akan menjadi Pertimbangan Nanti di dalam Keputusan-keputusan Yang disepakati oleh Pihak pengguna Terima kasih